oke selamat datang kembali teman-teman di matematik dalam part ini kita akan menyederhanakan bentuk ini ya kita langsung saja nah ini per x per x kurang 1 dibagi 4x per 4x kurang 8 ini bagaimana sih teman-teman nah ini ini bagi ini teman-teman ini sebenarnya bisa kita ubah jadi kali ya dengan ketentuan ini kita tulis dulu x per x kurang 1 disini berubah jadi kali ya nah ini 4x kurang 8 yang ini teman-teman itu bagian atas ya 4x kurang 8 dibawah sini adalah 4x jadi kita tukar ceritanya ya teman-teman ya nah oke disini kita tulis aja dulu disini x disini x kurang 1 mungkin bagusnya saya gunakan perkalian dot saja ya teman-teman ya nah ini 4x kurang 8 ini 4nya bisa keluar jadi disini x dikurang 2 4 dikali x itu adalah 4x cocok ya 4 dikali minus 2 itu adalah minus 8 ya jadi boleh dong saya tulis seperti itu ya teman-teman ya nah disini 4x ini 4nya bisa kita coret dan x yang ini bisa kita coret jadi sebenarnya disini yang dicoret-coret ini itu adalah 1 disini teman-teman sisanya tinggal 1 ya jadi disini adalah 1 dikali 1 1 dikali x kurang 2 yaitu x kurang 2 ya kemudian disini x kurang 1 dikali 1 yaitu x kurang 1 juga jadi bentuk sebenarnya itu seperti ini saja oke kita lanjut jangan lupa subscribe like comment dan bagikan nah bagaimana cara menjawab nomor 2 ini ini bisa kita tulis begini dulu teman-teman disini A per B dikurang B per A ini sebaiknya dibuat seperti ini ini pernya berubah jadi bagi ya teman-teman nah disini 1 per A ditambah 1 per B ini kita operasikan saja jadi A dikali A ini adalah mungkin bagusnya saya tulis disini ya disini adalah A pangkat 2 ini B dikali B kurang B pangkat 2 dikali silang ya teman-teman ya per A kali B jadi A B ya A dikali 1 itu adalah A jadi sebenarnya disini adalah A ditambah B ini dikali silang begini prosesnya kemudian ini yang dibawahnya kita kalilur saja kemudian disini A B tentunya ya nah ini teman-teman A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu adalah A ditambah B kemudian A dikurang B begitu ya disini adalah A B A B ini bagi ini ini berubah disini teman-teman itu berubah jadi kali dengan ketentuan A tambah B per A B ini kita balik jadi A B nya di atas A tambah B nya di bawah jadi boleh seperti itu teman-teman nah ini bisa kita coret ya dan ini juga bisa kita coret A tambah B nya artinya disitu tinggal 1 ya jadi disini oke saya tulis saja 1 disini supaya lebih bagus ya ini 1 dikali A kurang B dikali 1 yaitu adalah A kurang B disini per nah ini disini tinggal 1 kali 1 teman-teman itu adalah 1 ya jadi jawabannya itu disini teman-teman adalah nah ini saja A kurang B ya oke sekian dan terima kasih